Hai Sobat Info, kalian pernah denger jerapah kutih? Jerapah tersebut memiliki kondisi genetik langka bernama lechism. Genetik ini membuatnya kehilangan pigmentasi kulit. Dan kini hanya tersisa satu ekor jerapah saja. Simak video tentang jerapah ini ya Sobat Info. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari InfoGila. Jerapah kutih terakhir di dunia kini semakin terancam punah akibat aktivitas para pemburu yang masih merajalela di kawasan habitatnya di bagian timur Laut Kenya. Untuk melindungi satu-satunya spesies yang masih tersisa ini, sekelompok tim konservasi menyematkan alat pelacak GPS untuk memantau pergerakan jerapah kutih ini. Kelompok tersebut mengatakan penjaga hutan dapat memantau pergerakan jerapah jantan secara real-time. Dan jerapah ini diperkirakan sebagai spesies terakhir dari jerapah kutih. Setelah pemburu membunuh dua ekor jerapah kutih lain pada bulan Maret lalu, para pemburu hutan khawatir jerapah tersebut akan mengalami nasib yang sama seperti dua jerapah lain. Seekor betina dan anaknya masih berusia tujuh bulan yang memiliki kondisi yang sama dengannya. Isak Bini Hirola Community Konservasi Konservasi tersebut mengalami jerapah kutih dan memasang alat pelacak di salah satu tanduk jerapah pada 8 November lalu. Alat pelacak yang ada pada jerapah itu akan memberikan informasi terbaru setiap satu jam terkait keberadaan jerapah tersebut. Memudahkan para penjaga hutan untuk menjaga agar hewan ini aman dari pemburu. Dan tidak hanya konservasi tersebut, tetapi ada juga komunitas alam liar Kenya yang dengan senang hati membantu melindungi satu liar unik seperti satu-satunya jerapah putih yang diketahui. Jerapah putih ini pertama kali ditemukan di negara Kenya pada bulan Maret 2016, sekitar dua bulan setelah adanya sebuah penampakan di negara tetangga Tanzania. Satu tahun kemudian, jerapah putih kembali menjadi tajuk utama setelah seekor jerapah putih betina dan anaknya tertangkap kamera di area konservasi di garis negara Kenya. Jerapah adalah mamalia tertinggi di dunia, hidup lebih dari 15 negara di Afrika. Mereka menjadi sasaran pemburu untuk kulit, daging, dan bagian badannya. Sekitar 40 persen populasi jerapah telah hilang dalam waktu 30 tahun terakhir, dengan peburuan dan perdagangan satwa liar berkontribusi pada penurunan populasi satwa ini. Jerapah telah ditetapkan sebagai spesies rentan dalam Daftar Merah Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, atau IUCN, dengan perkiraan populasi 68.293 ekor secara global. Yuk Sobat Info, pastarikan lingkungan kita ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!